Chris Dayanti tak peduli harus mengelontorkan uang banyak demi bisa menghadirkan Lesti Kejora di acara konser yang digagasnya yang bertajuk semesta Chris Dayanti. Sebagaimana yang diketahui, sang jebolan terbaik indosiar yang akrab disapa dengan nama dede itu merupakan penyanyi dangdut dengan bayaran paling mahal saat ini. Tak hanya honornya yang tinggi saja, Lesti Kejora juga merupakan salah satu biduan dengan jadwal manggung yang cukup padat saat ini. Tak ayal, maka tak heran jika hanya orang-orang tertentu yang sanggup untuk mengundang Lesti Kejora di acaranya. Menurut informasi yang kami dapatkan dari salah satu sumber, honor yang diterima Lesti Kejora saat tampil di acara konser Chris Dayanti berkisar ratusan juta rupiah. Padahal Lesti Kejora hanya menyumbangkan beberapa lagu saja dalam konser tersebut. Tentu saja, jumlah tersebut terbilang cukup fantastis. Seperti yang diketahui, penampilan energi ke Lesti Kejora di konser semesta Chris Dayanti malam ini, sukses membuat seluruh tamu undangan terpesona melihatnya. Tampil cantik dengan balutan busananan islami, membuat Lesti Kejora terlihat bakbida dari saat tampil di atas panggung super spektakuler tersebut. Dalam acara yang bertemakan konser semesta Chris Dayanti, single-single yang dinyanyikan oleh Lesti Kejora berhasil menghipnotis tamu undangan dan para penonton di acara tersebut. Tak ayal, saat Lesti Kejora hendak menuju di atas panggung, berbagai teriakan demi teriakan kian menggema dari berbagai sudut ruangan yang memanggil nama Lesti Kejora dengan sebutan dedih. Atas penampilan Lesti Kejora yang begitu memuaskan itu, banyak tamu undangan tak segan menyanjung dan memuji Lesti Kejora setelah turun dari panggung, baik itu dari segi kecantikan Lesti, suara Lesti maupun lainnya. Tak hanya dari tamu undangan saja, bahkan Chris Dayanti sang pemilik acara juga mengaku cukup puas menyaksikan aksi dari Lesti Kejora malam ini. Diketahui, hadir sebagai bintang tamu terspesial di konser semesta Chris Dayanti, Lesti Kejora ditemani langsung oleh suami tercinta dan putra sematawayang mereka yang bernama lengkap Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Menariknya, kedatangan dari keluarga yang dikenal dengan panggilan Leslar itu disambut dengan meriah oleh panitia penyelenggara acara dan juga para penonton yang sudah menunggu mereka di salah satu gedung yang telah disediakan. Terima kasih telah menonton!